Tak begitu diambil pusing, Sintayong akan membawa timnas U22 di ajang ASEAN Cup bahkan dengan target yang tinggi. Optimis akan meraih hasil baik jelang hadapi Jepang dan Saudi, Sintayong berjanji akan langsung menurunkan skuad terbaiknya dan buat kejutan di gelora Bung Karno. Terungkap, inilah alasan trofi ASEAN Cup dihadirkan ke Indonesia, dan ternyata inilah maksud dari kehadiran trofi ASEAN Cup ke Indonesia. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang Sik, ternyata sudah mengendus berita soal Indonesia akan menurunkan timnas lapis kedua atau timnas B di ajang ASEAN Cup atau piala AFF. Mengetahui hal itu, Kim Hamsik langsung memberikan tanggapannya terkait rencana Indonesia tersebut. PSSI memastikan kedatangan Kevin Dix nantinya, akan bersamaan dengan dua pemain baru yang juga segera perkuat timnas Indonesia. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh, berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Tak mau buang kesempatan di dua laga penting, akhirnya Sintayong angkat bicara, soal target timnas Indonesia jelang berduel melawan Jepang dan Arab Saudi di gelora Bung Karno. Berikut ungkapan Sintayong, kami akan maksimalkan dua laga penting ini. Kita akan memainkan laga dengan pemain serta penampilan terbaik kita. Walau akan menurunkan komposisi squad serbaiknya, namun Sintayong juga mengatakan, Pada faktanya, Jepang memiliki tim yang sulit dikalahkan, namun bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Kami akan buat kejutan di gelora Bung Karno, itulah ungkapan Sintayong. Ia juga menambahkan, Bagaimanapun, kami sebelumnya punya sejarah baik saat main di kandang Arab Saudi, Kami akan buat guncangan besar di kandang sendiri saat menghadapi Jepang dan Saudi. Sintayong juga menambahkan bahwa, Apapun yang terjadi, kami bertekad harus mengalahkan Saudi, Yang merupakan tim yang memang harus dikalahkan dan sangat mungkin dikalahkan. Rasa optimis itu sekaligus untuk mewujudkan target untuk menjaga peluang lolos ke piala dunia. Itulah ungkapan Sintayong jelang hadapi Jepang dan Arab Saudi. Terungkap, inilah alasan trofi ASEAN Cup dihadirkan ke Indonesia, Dan ternyata inilah maksud dari kehadiran trofi ASEAN Cup ke Indonesia. Sebelumnya, Sintayong melakukan jumpa piers sekaligus mengkonfirmasi calon bakal pemain yang akan didaftarkan ke turnamen ASEAN Cup atau piala AFF, Di saat yang bersamaan, trofi ASEAN Cup juga dihadirkan langsung ke Indonesia, Yang mana Indonesia sendiri merupakan negara kuat ASEAN yang belum pernah merasakan juara turnamen piala AFF. Hal itu menjadi semakin dramatis, Pasalnya, Indonesia tercatat sudah enam kali menembus partai final, Namun Indonesia belum pernah merasakan juara piala AFF. Dari kejadian itu, sejumlah negara kuat seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia berharap, Agar Indonesia mau membawa skuad terbaiknya di ASEAN Cup, Dengan harapan piala itu menjadi milik Indonesia untuk yang pertama kalinya di tahun ini. Dari dukungan tersebut, terlebih Vietnam lah negara yang paling mendukung agar Indonesia membawa skuad terbaiknya, Agar peluang Indonesia lebih besar untuk membawa pulang piala tersebut, Bahkan pelatih Vietnam, Kim Hang Sik menduga, Indonesia nampaknya akan membawa skuad terbaiknya untuk dapat meraih gelar juara pada turnamen kali ini. Namun pernyataan tak terduga justru dilontarkan langsung oleh Sintayong, Hal itu dikonfirmasi saat jumpa pers bersamaan dengan kehadiran trofi itu ke Indonesia. Kemungkinan kehadiran trofi tersebut ke Indonesia, Bertujuan untuk mengiming-imingi Sintayong, Supaya ia mau membawa skuad terbaiknya di turnamen ASEAN Cup kali ini. Namun setelah Sintayong dengan resmi mengatakan, Ternyata ia tidak akan membawa skuad terbaiknya di ASEAN Cup. Ada banyak pertimbangan Sintayong untuk tidak membawa skuad terbaiknya di ASEAN Cup, Terutama untuk menghindari terkena cedera. Terlebih ASEAN Cup tidak masuk dalam kalender FIFA, Ditambah, Sintayong juga sedang fokus untuk mengejar poin di kualifikasi piala dunia. Saat ini Sintayong lebih fokus pada ajang yang jauh lebih besar agar dapat lolos ke piala dunia. Dengan begitu, Sintayong menegaskan bahwa ia akan membawa timnas U22 untuk melakoni turnamen ASEAN Cup. Bahkan walau hanya dengan membawa timnas U22 Indonesia, Sintayong bahkan optimis serta menargetkan, Agar timnas U22 di ajang ASEAN Cup setidaknya harus menembus partai final atau bahkan meraih juara. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang Sik, ternyata sudah mengendus berita soal, Indonesia akan menurunkan timnas lapis kedua atau timnas B di ajang ASEAN Cup atau piala AFF. Mengetahui hal itu, Kim Ham Sik langsung memberikan tanggapannya terkait rencana Indonesia tersebut. Timnas Vietnam dan timnas Indonesia akan saling berhadapan di babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024. Keduanya tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, dan Laos. Berstatus turnamen paling bergensi di Asia Tenggara, yang dulunya bernama piala AFF, dan kini sudah berubah nama menjadi ASEAN Cup, Indonesia satu-satunya negara kuat ASEAN, yang bahkan sudah enam kali merasakan partai final, namun Indonesia belum pernah memenangkan piala tersebut. Sintayong berharap agar semua pihak tidak berfokus pada turnamen ASEAN Cup, ia menilai, Indonesia harus melihat ajang lebih besar seperti piala Asia dan piala dunia. Berikut ungkapan Sintayong, saya memohon pada semua pihak, jangan terkurung hanya di ASEAN Cup, kita harus lebih memajukan diri, agar kita bisa lebih fokus pada ajang yang jauh lebih besar, seperti piala Asia atau piala dunia. Itulah ungkapan Sintayong. Untuk saat ini, skuad Garuda Great A, memang diprioritaskan untuk tampil habis-habisan jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi, demi target minimal Rai 4 poin, untuk tetap menjaga peluang Indonesia tembus ke piala dunia untuk yang pertama kalinya. Jika itu terwujud, tentu ini akan menjadi sejarah besar Indonesia. Bahkan jika Indonesia mampu menembus piala dunia, maka Indonesia akan menjadi negara ASEAN pertama yang bermain di piala dunia, yang juga akan tercatat di sejarah sepak bola ASEAN sepanjang masa. Selain tidak jadi prioritas bagi Indonesia, turnamen ASEAN Cup juga tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Artinya, klub tidak memiliki keharusan untuk melepas para pemainnya ke tim nasional. Dengan demikian, skuad Garuda tidak akan diperkuat oleh para pemain yang berkompetisi di Liga Utama Klub Eropa. Padahal sebelumnya, Vietnam, Thailand, dan Malaysia sangat berharap bisa bertemu tim nas Indonesia yang diisi sejumlah pemain muda yang berkompetisi di Liga Utama Eropa. Bagi Vietnam, Thailand, dan Malaysia, bertemu Indonesia dengan skuad terbaiknya, akan jadi pengalaman berharga, tidak sedikit dari mereka bahkan mengidolakan penggawa skuad Garuda, seperti Tomehei, Jay Izes, Mesh Hilgers, dan Calvin Verdong, ternyata empat penggawa tim nas Indonesia tersebut jadi idola sejumlah pemain Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Maka tak heran, jika mereka sangat ingin bermain melawan pemain idolanya terlepas dari hasil akhir laga. Mereka merasa butuh menyerap ilmu dari gaya permainan para penggawa skuad Garuda yang berkompetisi di Eropa untuk modal mereka menatap kualifikasi Piala Asia 2027. Mengingat ASEAN Cup tidak jadi prioritas utama, Sintayong akan menyiapkan pemain grade B atau pemain pelapis, untuk dibawa ke ASEAN Cup, Ryuji Utomo termasuk pemain yang sudah dilobi oleh Sintayong, menyusul sejumlah pemain lainnya, yang juga akan segera diumumkan. Berita rencana Sintayong yang tidak membawa skuad terbaiknya, ternyata sampai ke telinga pelatih Vietnam, Kim Sang Sik. Ia mengaku telah mendengar informasi tersebut dalam wawancara di media Vietnam. Berikut ungkapan Kim Sang Sik. Saya sudah mendengar informasi ini, saya sendiri akan menganalisa gaya permainan Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi di Gelora Bung Karno, setelah itu kami akan mempersiapkan diri secara terpisah untuk Vietnam. Kami tidak punya keraguan soal kekuatan lawan kami dari Indonesia, yang saat ini sudah menjadi raja ASEAN, bahkan di atas level Thailand dan Vietnam. Kim Sang Sik menegaskan, walau timnas Indonesia dihuni pemain yang berkompetisi di Liga Utama Eropa, namun ia mengaku tak gentar berhadapan Indonesia, terlepas dari hasil akhir nantinya, ia hanya ingin mengambil pengalaman bertanding dengan tim yang levelnya jauh di atasnya, untuk membentuk mental para pemain Vietnam, yang sedang dipersiapkan menatap kualifikasi Piala Asia 2027. Untuk persiapan dan target timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi, Sintayong sudah membawa bekal matang, pelatih asal Korsel tersebut dengan jelas mengatakan, saat menghadapi Jepang dan Saudi, kami akan buat kejutan di Gelora Bung Karno dan itu akan segera kita buktikan, menarik untuk dinanti. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya, sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real Sampai jumpa di video selanjutnya,